Dalam kesempatan ini, Pastor akan menuntun Anda secara massal Firman Tuhan ini bagian terindah bagi hidup kita Anda ucapkan bersama saya, Tuhan Yesus Tuhan Yesus, saya, saya membuka hati, membuka hati Terima Engkau, terima Engkau sebagai Tuhan, sebagai Tuhan Selagi masih ada kesempatan, jangan tunda-tunda Jangan tunggu-tunggu, jangan cari-cari alasan Kalau hari ini roh kudus bekerja menginsapkan dirimu Akan dosa oleh karena belum percaya kepada Yesus Akhirnya terbuka terketuk hatimu Percaya menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat Jangan menunda sampai besok Anda sedang memulai kehidupan yang baru Dan Anda sedang jalan tol menuju keselamatan kekal Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus Jumpa kembali dengan saya Dan pada kesempatan ini Saya akan membahas Satu ulasan penting dan menarik Yang tentunya Berkaitan dengan kehidupan kita Sebagai orang-orang percaya Bahkan termasuk juga Kepada orang-orang yang belum percaya Serta belum menerima Yesus Sebagai Tuhan dan Juru Selamat Ulasan ini saya beri judul Pastor Andi Simon Menuntun dalam doa secara massal Sebelum saya lebih jauh memberikan beberapa ulasan penting Ada baiknya Kita saksikan dulu Tayangan berikut ini Dalam kesempatan ini Pastor akan menuntun Anda secara massal Firman Tuhan ini Bagian terindah bagi hidup kita Anda ucapkan bersama saya Tuhan Yesus Tuhan Yesus Saya Saya Membuka hati Membuka hati Terima engkau Terima engkau Sebagai Tuhan Sebagai Tuhan Dan Juru Selamatku Dan Juru Selamatku Secara pribadi Secara pribadi Saya percaya Saya percaya Hari ini Hari ini juga Saya Saya Sudah Dibenarkan Sudah Dibenarkan Saya menjadi anakmu Saya menjadi anakmu Dan saya menjadi ciptaan yang baru Saya menjadi ciptaan yang baru Di dalam nama Yesus Kristus Saya berdoa Di dalam nama Yesus Kristus Saya berdoa Ye 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 Anda sedang memulai Kehidupan yang baru Dan Anda sedang Jalan tol Menuju Keselamatan kekal Dari Bapak Surgawi Lewat karyanya Tuhan Yesus Kristus Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Tadi kita sudah Menyimak Menyaksikan Bahkan Memperhatikan Sekaligus Mendengarkan Bagaimana hambanya Pastorani Simon Menuntun di dalam doa Orang-orang yang belum percaya Kepada Yesus Secara massal Untuk menerima Yesus Sebagai Tuhan dan Juru Selamat Dalam hidupnya Saudara ku yang dikasih oleh Tuhan Sejak kejatuhan manusia Kedalam dosa Maka firman Tuhan Jelas berkata Semua manusia Telah berbuat dosa Dan telah kehilangan Kemudian Allah Semua manusia Telah berdosa Tidak ada yang benar Seorang pun tidak Upah dosa Adalah maut Tetapi jangan lupa Kasih karunia Allah Dalam Kristus Yesus Adalah hidup yang kekal Saudara ku yang dikasih oleh Tuhan Doa yang ditirukan Atau dicontohkan Adalah sesuatu yang urgent Sifatnya penting dan mendesak Untuk diresponi dan ditanggapi Oleh umat manusia Yang belum menerima Yesus Sebagai Tuhan dan Juru Selamat Ewangelion Kabar baik Injil Yang membawa keselamatan Kelepasan Pemulihan Kesembuhan Itu perlu diresponi Ditanggapi Oleh umat manusia Yang telah jatuh Kedalam dosa Apapun latar belakangnya Apapun agamanya Sukuras golongannya Umat manusia Membutuhkan Sang Juru Selamat Yesus Kristus Tuhan Saudara ku yang dikasih oleh Tuhan Pirman Tuhan jelas berkata Dalam Roma Pasal yang ke 10 Ayat 9-10 Dikatakan demikian Sebab jika kamu Mengaku dengan mulutmu Bahwa Yesus adalah Tuhan Dan percaya dalam hatimu Bahwa Allah telah membangkitkan dia Dari antara orang mati Maka kamu akan diselamatkan Karena dengan hati orang percaya Dan dibenarkan Dan dengan mulut orang mengaku Dan diselamatkan Saudara ku yang dikasih Tuhan Mengaku Yesus Tuhan Dengan mulut kita Dan percaya dalam hati Bahwa Allah telah membangkitkan dia Dari antara orang mati Kita diselamatkan Kenapa Karena dengan hati orang percaya Dibenarkan Dan dengan mulut orang mengaku Dan diselamatkan Orang mungkin bertanya Kepada kita Bagaimana mungkin Dengan percaya Menerima Yesus sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Kita diselamatkan Saudara ku Kita perlu Mengerti dan memahami Yesus sebelum menjadi manusia Eksistensi keberadaannya Adalah sebagai firman Yang ada di dalam diri Allah Berarti Berasal dari sorga Yesus dalam konteks Sebagai firman Adalah pemilik sorga Dalam ketiri tunggalan Bapak, firman, dan roh Yohannes 1, E1 berkata Pada mulanya adalah Firman, firman itu bersama-sama Dengan Allah Dan firman itu adalah Allah Firman itulah yang telah menjadi manusia Diam diantara kita Penuh dengan kasih karunia Dan kebenaran Saudara ku dikasih oleh Tuhan Kalau Yesus pemilik sorga Menjanjikan sorga Kalau Yesus sang Juru Selamat Menjanjikan keselamatan Maka pasti masuk sorga Maka pasti diselamatkan Oleh karenanya Jangan ragu Membuka hati Percaya Menerima Yesus sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Dengan mengikuti Doa Masal Yang diucapkan Oleh hambanya Pastor Andy Simon Yang sudah saya tunjukkan sebelumnya Bapak, Ibu, Saudara Yang dikasih oleh Tuhan Dan bukan hanya itu Saya tunjukkan untuk kita Bapak, Ibu, Saudara Roma pasal 5 Ayat 1 jelas berkata Sebab itu kita yang dibenarkan Karena iman Kita hidup dalam damai sejahtera Dengan Allah Oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus Melalui karya pengorbanan Kristus Kita didamaikan dengan Bapak Kita dibenarkan dihadapan Bapak Tidak ada yang benar Seorang pun tidak Tapi lewat karya Kristus Dimana kita percaya Menerimanya sebagai Tuhan Juru Selamat Kita dibenarkan Dan diperdamaikan Dengan Bapak Saudara aku dikasih itu kan Setelah kita percaya Menerimanya sebagai Tuhan Juru Selamat Maka kita diangkat Menjadi anak-anaknya Dan ahli waris yang kekal Dalam kerajaannya Karena itu Selagi masih ada kesempatan Jangan tunda-tunda Jangan tunggu-tunggu Jangan cari-cari alasan Kalau hari ini Rokunus Bekerja menginsapkan dirimu Akan dosa oleh Karena belum percaya kepada Yesus Akhirnya terbuka terketuk hatimu Percaya menerimanya sebagai Tuhan Juru Selamat Jangan menunda Sampai besok Karena besok belum tentu milik kita Hari ini milik kita Ketika Bapak Ibu Saudara Siapapun Yang belum percaya menerimanya sebagai Tuhan Juru Selamat Buka hatimu Pergunakan Kesempatan ini sebaik-baiknya Sehingga engkau Menjadi orang-orang yang diperkenan Memiliki hidup yang kekal Hidup bersama dengan Kristus Selama-lamanya di Sorgan Saudara aku dikasih oleh Tuhan Ketika saudara dan saya menerimanya sebagai Tuhan Juru Selamat Maka Kita adalah ciptaan baru Pirmanya dalam 2 Korintus 5.17 berkata Jadi siapa yang ada di dalam Kristus Ia adalah ciptaan baru Yang lama sudah berlalu Sesungguhnya yang baru sudah datang Kita menjadi ciptaan baru Oleh karena kita Telah ada di dalam Kristus Telah menerima Yesus Sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita Karenanya Jangan tunggu-tunggu Jangan tunda-tunda Kalau hari ini Kalau hari ini Bapak Ibu Saudara Mendengarkan periman Tuhan ini Jangan mengeraskan hati kita Bukalah hati Percayalah Sekalipun dosamu merah seperti kermisi Sekalipun dosamu merah seperti kain kesomba Akan menjadi putih Seperti bunuh domba Akan menjadi putih Seperti salju Oleh darah Yesus Yang telah tertumpu di kayu salib Bagi Bapak Ibu Saudara Yang saat ini Belum menerima Yesus Sebagai Tuhan Juru Selamat Daripada Dia sebagai Penembus hidup Dari dosa kematian kekal Dan dari jeratan kuasa Iblis Percayalah Hanya di dalam Yesus Ada jalan kebenaran dan kehidupan Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapak Kalau tidak melalui Kristus Hanya di dalam nama Yesus Ada keselamatan Perman Tuhan dalam Kisah para Rasul 4 Ayat 12 jelas berkata Dan keselamatan tidak ada di bawah kolom langit ini Di dalam nama siapapun Yang olehnya kita dapat diselamatkan Kecuali di dalam nama Yesus Kristus Oleh karenanya Kepastian keselamatan Akan menjadi milik kita Dan itu menjadi jalan tol bagi kita Menuju kekekalan Bersama dengan Kristus di solga Melalui apa? Percaya menerima Yesus Sebagai Tuhan Juru Selamat Kiranya doa masal Yang sudah Diucapkan oleh hambanya pastoral di Simon Menjadi doa yang kita respon Dan tanggapi Khususnya bagi Bapak Ibu Saudara Siapapun Dimanapun berada Seberat dan sebesar apapun Dosa-dosa Ketika kau datang kepada Tuhan Tuhan berkenaan menyucikan Menguduskan Mengampuni Membenarkan Bahkan menerima engkau Menjadi anak-anaknya Dan ahli waris yang kekal dalam kerajaannya Bukankah firmanya berkata Barang siapa yang datang kepada aku Tidak akan kubuang Karena itu Datanglah kepada Yesus Sang Jungjungan Agung Sang Juru Selamat Yang memiliki kuasa sempurna Menyelamatkan hidup kita dari dosa Kematian kekal Dan dari jeratan kuasa Iblis Selamat membuka hati Menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat Tuhan Yesus memberkati Haleluya Amen Terima kasih telah menonton